Salam sejahtera Malaysia dan nyata di suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Memang habislah kantoi, memang hancur. Aduh, Tun Mahadir makin teruk. Kali ini, rahsia Mahadir, bukan Muhyiddin, rahsia, bukan Muhyiddin, Mahadir. Rahsia Mahadir terbocor lagi. Dulu waktu di parlimen, Bung Mokhtar pernah kata, kau yang ajar kami. Sekarang sekali lagi, Isham Jalil. Isham Jalil, Majlis Kerja Tertinggi, MKT UMNO. Dia kata, dulu Tun yang buat, ajar buat semua ini. Tun Mahadir dalam keadaan bahaya. Kritikal lah dia sekarang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi, MKT UMNO, Isham Jalil. Menempelak kenyataan Tun Mahadir Muhammad berhubung kerajaan kini. Dengan menyalahkan perbuatannya ketika berkuasa sebagai Perdana Menteri dahulu. Isham berkata bekas ahli parlimen Langkawi itu harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya sebelum ini. Sekaligus mengingatkan semua pihak supaya berhenti mengikut tindak tanduk Dr. Mahadir. Katanya, dulu Tun Mahadir yang buat dan ajar buat semua ini. Sampai ada orang kena tumbuk dalam penjara dan ada pula yang rumah dia kena geledah dan pecah atap sebelum mereka disumbat ke penjara. Mungkin inilah kifarah dan karma yang Tun kena bayar. Kita perlu ubah semua ini. Generasi yang akan datang tidak boleh ikut apa yang Tun buat dulu katanya. Cuma Tun perlu bayar kifarah juga di dunia ini dan di akhirat kelak nanti. Katanya melalui satu hantaran dalam Facebook beliau pada hari ini. Isham mengulas kenyataan Dr. Mahadir yang mendakwa ramai orang kenamaan Melayu didapati berada dalam ketakutan dan tidak berpendapat kerajaan sekarang tidak baik. Namun, Dr. Mahadir mendakwa golongan itu enggan menyertai sebarang gerakan yang mempunyai pendapat sama dengan mereka kerana takut tindakan akan diambil jika mereka dikenal pasti. Antara lain, bekas Perdana Menteri itu mendakwa ada yang takut jawapan mereka ditukar kepada yang lebih rendah atau dilucut, bukan jawapan, jawatan. Jawatan mereka ditukar kepada yang lebih rendah atau dilucut terus, kontrak ditarik balik atau diganggu, disiakat maupun ditahan polis. Malah Dr. Mahadir mendakwa bahawa Perdana Menteri mengugut untuk mendendahkan kertas siasatan polis terhadap beberapa menteri UMNO yang lama. Mahadir sila jawab. Betulkah Mahadir yang jawab, ajarkan ini? Betulkah Mahadir yang suruh buat semua itu? Sampai sekarang Mahadir terpaksa makanlah karmanya. Dia terpaksa menerima akibat daripada apa yang sudah dimulakannya. Okey, betul juga Isam Jalil kata ini harus dihentikan. Saya percaya Datuk Sri Anwar Ibrahim bukan Mahadir. Dia jauh lebih baik dari Mahadir. Dia beribu-ribu, juta-juta kali lebih baik dari Mahadir. Dan sekarang ini pun, Anwar Ibrahim sudah nampak dia punya kehebatan dibanding Mahadir dulu. Kalau Mahadir dulu tak berjaya untuk menghapus rasuah, sekarang Anwar dalam proses kejayaan untuk menghapus rasuah yang merusakkan negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Padan muka pertama. Kedua, bengkraplah Muhyiddin kali ini. Ketiga, mana Muhyiddin mau cari duit ini? Dua ratus juta ringgit. Itulah yang Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia tuntut daripada Muhyiddin kerana memfitnah. Haa, itulah. Denda di dunia, dua ratus juta kalau kalah. Denda di akhirat kerana fitnah, tak tahu. Nah, tanya sendirilah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menghantar surat tuntutan undang-undang. Kepada Muhyiddin Yassin yang meminta pengerusi Perikatan Nasional itu membayar ganti rugi sebanyak dua ratus juta ringgit berhubung dakuan fitnah yang dikaitkan dengan isu pelupusan hutang peneroka Felda. Anwar Ibrahim juga meminta permohonan maaf daripada Muhyiddin dalam tempoh 24 jam. Surat undang-undang pengerusi PH yang dikeluarkan hari ini telah dibuat selepas bekas Perdana Menteri itu berkata semalam dia akan memfailkan saman fitnah terhadap Anwar. Pada surat tuntutan yang bertarik hari ini yang dikeluarkan oleh firma guaman S.N. Nairs & Partners dan dilihat oleh Malaysia kini, Anwar meminta Muhyiddin untuk membuat Pertama, permohonan maaf tanpa syarat dan tidak berbelabagi dalam cara dan bentuk yang akan diluluskan oleh Anwar untuk disiarkan dalam akbar-akbar dan media pilihan Anwar. Nombor dua, penarikan balik surat tuntutan Muhyiddin dan kesemua kenyataan-kenyataan fitnah yang telah diterbitkan mengenai perkara ini secara umum serta merta dan tidak berbelabagi serta memadamkan atau menarik balik segala komen yang menyinggung perasaan dan bersifat fitnah. Ketiga, untuk Muhyiddin membayar kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim ganti rugi atau dan pampasan substansif sebanyak 200 juta ringgit untuk kecederaan truk yang dilakukan oleh Muhyiddin ke atas reputasi Anwar yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang terkini. Muhyiddin membayar segala kos guaman yang telah berbangkit daripada perkara ini. Dalam surat undang-undang yang dilihat oleh Malaysia kini itu juga Peguam Anwar turut berhujah bahawa sebagai jawapan kepada surat undang-undang Muhyiddin sendiri Perdana Menteri telah membuat hantaran di Facebook pada 20 Julai dengan bukti yang didakwa diminta oleh Muhyiddin. Peguam Anwar mendakwa Muhyiddin berniat jahat untuk mendakwa Perdana Menteri tidak memberi sebarang maklum balas kepada pengurusi PN itu berhubung isu pengecualian hutang Felda. Pasukan Peguam Anwar mendakwa Muhyiddin tidak melihat ucapan penuh Perdana Menteri dan dikatakan telah mengambil kata-kata pengurusi PH itu di luar konteks. Peguam Perdana Menteri mendakwa kenyataan Anwar telah disokong oleh pengurusi Felda Ahmad Sabricek sebelum ini pada 8 Julai sekaligus membuktikan dakwaan Anwar. Awal bulan ini Anwar mendakwa inisiatif di bawah pentadbiran Muhyiddin untuk memaafkan hutang peneroka Felda pada 2021 tidak pernah menjadi kenyataan kerana tiada peruntukan dalam Belanjawan Persekutuan 2021 dan 2022 untuk mengenebihkan hutang sebanyak 8.3 bilion ringgit Malaysia. Katanya dalam kenyataan itu saya bagi contoh, memang ada persetujuan dulu tetapi tak selesai Belanjawan 2021 di bawah PN 2022. PN tak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record katanya dalam kenyataan itu. Tambahnya lagi, hanya dalam Belanjawan Madani 2023 saya mula serahkan 990 juta ringgit Malaysia peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda yang hutang peneroka jumlanya 8.3 bilion ini katanya pada 8 Julai yang lalu. Muhyiddin kemudian menempelak adakuan Anwar dan mencabarnya mendedahkan dokumen yang dikatakan telah ditanda tangani oleh Perdana Menteri pada bulan Jun. Dia juga menuntut permohonan maaf daripada Anwar jika gagal. Dia akan menyaman Anwar kerana didakwa mengfitnanya. Kemudiannya Anwar telah mengeluarkan tugasan kepada Ekaun Riza Perkhidmatan Keuangan FSRA memberikan Felda jaminan kerajaan dan perintah terbitan suku-suku. Semalam Muhyiddin dilaporkan berkata dokumen yang telah dikeluarkan Kementerian Keuangan membuktikan Anwar tidak memahami dokumen yang ditanda tanganinya. Memandangkan tiada permohonan maaf dikeluarkan daripada Anwar Muhyiddin berkata dia juga telah mengarahkan peguamnya untuk meneruskan saman fitnah terhadapnya. Ketika dihubungi oleh Malaysia kini peguam Anwar San Karanair mengesahkan bahwa surat tuntutan itu telah disampaikan kepada Muhyiddin petang ini. Malaysia kini cuba menghubungi pasukan undang-undang Muhyiddin berhubung perkara itu. Denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.